Halo sahabat balai buku bekas Berita penting itu nyaris tak dikabarkan media masa dan media sosial Hanya beberapa website yang menyinggungi Itu pun hanya berupa tautan untuk mengunduh dan kabar berikeral alias pinggiran Berita penting itu berasal dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP BSNP merupakan lembaga mandiri profesional dan independen Yang mengemban misi mengembangkan, memantau pelaksanaan Dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan Badan ini dibentuk pemerintah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Berita penting itu merupa keputusan BSNP nomor 0307 Garis miring SKAP, Garis miring BSNP, Garis miring 5, Garis miring 2019 Tentang penetapan karya sastra Indonesia unggulan untuk pendidikan dasar dan menengah Keputusan tersebut ditetapkan Ketua BSNP Bambang Suryadi di Jakarta pada 27 Mei 2019 Tapi website BSNP baru mengunggahnya sekitar 3 bulan kemudian Keputusan itu memuat 3 hal 1. Menetapkan karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari dan diapresiasi peserta didik Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Sebagaimana tersantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak tertisakan dari keputusan itu 2. Jenis dan jumlah karya sastra unggulan yang wajib dipelajari dan diapresiasi peserta didik Di setiap jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum 3. Keputusan itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan tersebut menunjukkan bahwa melalui BSNP Pemerintah mewajibkan peserta didik membaca karya sastra Sinyalemen bahwa anak-anak Indonesia jauh dari karya sastra Apalagi yang bermutu, mestinya tidak terjadi Atau sekurangnya jika kewajiban tersebut dilaksanakan Keterpisahan mereka dari karya sastra mulai dipis Daftar karya sastra Indonesia unggulan itu Wajib dipelajari dan diapresiasi peserta didik Mulai dari jenjang sekolah dasar atau SD Atau madrasah ibtidaiyah atau MI Sekolah menengah pertama atau SMP Atau madrasah sanawiyah atau MTF Hingga sekolah menengah atas atau SMA Ataupun madrasah aliyah atau MA BSNP memasukkan sekurangnya 274 judul karya sastra Kedalam daftar karya sastra Indonesia unggulan Karya sastra Indonesia unggulan dipilah ke dalam 4 kelompok 1. Daftar karya sastra Indonesia unggulan untuk SD Atau madrasah ibtidaiyah sebanyak 75 judul 2. Daftar karya sastra Indonesia unggulan untuk SMP Atau MTF sebanyak 70 judul 3. Daftar karya sastra Indonesia unggulan untuk SMA Atau MA sebanyak 80 judul 4. Daftar cadangan karya sastra Indonesia unggulan untuk SD 5 judul Untuk SMP 10 judul Dan untuk SMA 31 judul Dari daftar cadangan tersebut bisa muncul banyak judul dan nama sastrawan Karena 38 judul diantaranya merupakan buku kumpulan karya sastra Di luar daftar cadangan Sekitar 200 nama penulis muncul dari 225 judul karya sastra itu Sebagian besar adalah nama-nama baru yang selama ini tak pernah atau jarang disebut dalam dunia pendidikan dasar dan menengah Indonesia Ini tentu mengagetkan sekaligus mengembirakan Nama-nama yang selama ini selalu diperkenalkan para penulis buku ajar dan guru Seperti Abu Mu'is, Marah Rusli, Amka, Amir Hamzah, Sultan Takbir Ali Sahbana, Sanusi Pane, Hairil Anwar, dan Ibrus Tetap muncul Nama-nama yang cukup sering didengar di ruang kelas atau dibaca di buku ajar Seperti A.A.Nafis, Mertarlubi, Sumartaya, Mrenra, Taufik Ismail, Sapardi, Jokodamono, Subagyo, Satrawardoyo, Gunawan Muhammad, Y.B. Mangunwijaya, dan Sutarwikao Sumbahi Kembali hadir Namun, nama-nama baru pun berkebaran Seperti Gus, T.F. Sakai, Marhalin Jaini, Joko Pinurbo, Isbedi Setiawan Z.S. Tan Lyo I, Warih Wisat Sana, Jebri J. Alka Tiri, A.N. Mansur, Nimadir Purnamasari, Elvi Dianarosa, Asma Nadia, Habilur Rahman El Sirazi, Andrea Hirata, A. Puadi, dan T. Relie Pada peta keselastraan mutakhir Indonesia, nama-nama tersebut tentu bukan nama-nama baru Meskipun masih banyak nama lain yang pantas, belum diakomodasi Dominasi nama-nama baru itu tentu menggembirakan Yang agak mengagetkan adalah kemunculan nama Wijitupul Dia adalah penyair dan salah seorang aktivis pro-demokrasi Yang dikabarkan diculik setelah peristiwa Mei 1998 Hingga detik ini, tak ada kepastian kabar beritanya Yang paling menyentak tentulah pencantuman nama Pramudia Anantatur Selama ini, nama tersebut haram disebut apalagi dibahas di dunia pendidikan Indonesia Walaupun karya-karyanya mulai kembali beredar luas di pasar buku Indonesia sejak 2001 Tapi pelarangan peredaran karya-karyanya belum pernah dicabut hingga hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!